Nah, saya pikir dulu itu kalau Grebo itu nggak bayar, gitu tuh. Karena sama kebersihan saya, ya enak aja. Terus, kondekturnya datang. Ditanyalah saya, mana tiket pun nggak ada. Nah, kamu mau ke mana? Saya mau ke Persema, Pak. Saya mau seleksi Persema siapa, Pak? Bola. Terus, saya masih ingin sekali kondekturnya bilang, Nah, kalau ini ini Pak Sempur nggak bayar, ini kira-kira sepuluhnya Mbahmu aja. Ya, akhirnya saya turun di stasiun, sepatu saya disinta. Selamat sore. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Nah, ini bertemu lagi dengan saya, Mirta Kul Famsa. Di kanal YouTube Oma Barbaran. Sore hari ini saya ketemu dengan, ini, Bek diri terbaik Indonesia ini, Mas Aji Santoso. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Ya, apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kita tambah seger, saya. Karena menikmati hidup. Amin, amin, amin. Menyukuri hidup. Wah, penting. Siap, siap. Nah, ini kan ngomong Mas Aji tadi. Seperti yang saya bilang, Mas Aji ini salah satu Bek diri terbaik di Indonesia. Kalau era bapak saya, era saya dulu kan, saya kecil di bawah bapak itu kan ada nama Jaya Hartono, lalu muncul nama Haji Santoso. Mas, pilihan jadi Bek diri dulu itu memang, memang sejak lahir hidal atau itu proses, Mas. Jadi pertama kali saya belajar sepak bola itu waktu di kampung, di Kepanjen. Ketika saya menginjak SMP kelas 1, itu dulu saya itu mainnya di gelandang. Oh, iya, iya. Main saya gelandang, terus suatu saat itu latihan di, kalau orang bilang namanya perintis. Perintis itu lapangan yang di sekitarnya itu asrama polisi, namanya perintis itu di Kepanjen. Sekarang jadi Polres Kabupaten di Kepanjen. Oh, yang jadi Polres Kabupaten mana? Ya, itu tempat saya latihan di situ, ketika saya masih SD sama SMP. Nah, kenapa saya pindah ke Bek diri, waktu itu kebetulan di kampung itu kalau main bola dulu kayak 11-17, kadang-kadang 15-18-15, 17-17, seadanya orang di situ, banyak-banyak, main langsung. Jadi saya berbicara, waduh kok pakai temen-temen di tengah, kita nggak pinggir lagi, gitu. Akhirnya lah, saya pindahlah ke kiri. Nah, ke kiri bahkan saya dulu itu, aslinya saya bukan orang hidal. Hmm, bukan orang hidal, tetapi ketika saya sudah memutuskan, usah kita main bola di sebelah kiri aja, jadi ke kiri, saya melatih lah kaki kiri terus. Jadi mau kontrol, mau nendang, mau shooting, mau itu saya selalu pelatihan pakai kiri. Awalnya kanan, terus memaksakan kiri kaki-kirinya. Ya, akhirnya ketika saya menjadi pemain profesional itu, pakai kiri saya imbang, baik kanan untuk kiri, jadi dua-duanya bisa. Aslinya bukan baik kiri, tetapi kalau saya dribbin pakai kaki kanan, tapi kalau crossing pakai kaki kiri, jadi dua-duanya. Jadi, awal ceritanya itu di situ saya posisi dulu pertama itu gandang, karena kebanyakan orang yang melatih, akhirnya saya pindah ke kiri. Oh, gitu. Kan ketemu, karena kalau crossing kirinya ini kan mantap sekali. Kayak Kidal kan. Kayak Kidal. Mas itu kan dari Kepanjen, dulu kan Kepanjen tidak seperti sekarang kan. Dulu Kepanjen itu masih, ya. Besok. Ya, besok. Karena kalau sekarang, sudah jadi kabupatennya. Ibu kota, Kabupaten Malang ada stadion. Kan duluan. Dulu kan pasti kalau Malang, ya wilayahnya ombo banget mas ya. Dari Kepanjen tetap pasti kan harus ke kota untuk mengembangkan diri kan. Nah, Kepanjen ke kota kan, kalau dulu terlihat jauh kan mas. Itu prosesnya di jalani mas Haji ke kota? Iya. Jadi, memang dari Kepanjen ke Malang itu sekitar 18 kilo. Iya. Mas saya di Kepanjen. Jadi pertamanya sih saya merintis itu memang benar di Kepanjen. Tetapi ketika waktu itu ada seleksi persema junior, tahun sekitar 85-86. Saya ikutlah seleksi junior, persema junior. Yang waktu itu pelatihnya Gut Rokanda. Gut Kandut. Ya, Pak Kandut. Ya, Um Kandut. Um Kandut pelatihnya. Saya seleksi, saya bersama tiga orang saya. Setia Budiarto Al Mahlum. Sama Gus Uwono. Seleksi ketiga. Tapi di jalan perjalanan seleksi ini ada seleksi Garuda II. Tetap yang seleksi Garuda II ini tiga orang saya, Budi, sama Gus Uwono. Tetapi yang terpilih waktu itu Agus Uwono. Saya ketemu sama tebing tinggi timnya Ansari Lubis. Oh. Ya, tim persema kalah waktu itu 21. Jadi saya pulang. Nah, setelah dari situlah. Setelah dari persema, saya baru diambil sama PS Gajayana Malang. Hmm. PS Gajayana Malang saya disekolahkan sama pemerintah Kota Malang melalui kantor PU, pekerjaan umum. Waktu itu, waktu itu pekerjaan umum itu masih di jabat, biasanya itu tentara kan. Ya, ya, ya. Kali Kota apa itu. Ya, tentara. Saya diambil lah sama anak angkat sama Bapak Amim waktu itu. Saya disekolahkan di SMA, di Salaudin, di Malang. Ya, saya tidurnya di Asrama Gajayana. Nah, dari situlah saya mulai menitikarin pindah ke Malang. Tapi sebelumnya di Kepanjai. Berarti waktu latihan persema juga PP ya? Oh, ya. Jadi waktu itu. Ada kereta api ya, Masa? Kereta. Terus saya ceritakan. Oh, ya, ya. Jadi dulu itu saya sempat kerja di pasar. Pasar Kepanjai. Pasar Kepanjai. Ya, sebagai kuliah pun lah di situ. Hmm. Dan gajinya itu cuma 200 perak waktu itu. 200 perak. Nah, kebetulan zaman dulu itu ada bus dari Bitar itu kan mesti berhenti di Kepanjai. Ya. Kemalang. Nah, itu dulu lewatnya mesti turunnya mesti dari Kepanjai turunnya di Alun-Alun. Oh, ya, ya. Lalu saya turun di situ bayarnya cuma 100 perak waktu itu. Oh. 100 perak. Terus saya dari Alun-Alun ke Restadun Gajayana. Ya, paling sekitar 1 kiluan daya. Ya. Saya jalan kaki. Pulangnya pun juga seperti itu. Jadi dengan uang 200 perak bisa untuk BP. Pergi pulang. Hmm. Nah, dari situlah. Saya akhirnya ketika saya sudah di Persema. Sudah diangkat tenang gajayanya udah. Ya, nggak pernah ke Panyain lagi. Nggak pernah pulang. Karena udah tidur di Malang. Tapi sebelumnya mungkin sekitar 6 bulan saya selalu BP. Bahkan. Dulu pernah ada cerita. Saya nggak punya uang sama temen saya yang almarhum ini. Siapa? Ganti duit. Habis nggak ada sepura itu. Oh, ya, ya. Nggak ada sepura itu. Kan ada gerbong. Lupa aku lagi. Yang ini? Yang gerbong. Gerbong kosong. Atau yang karang-karang. Nah, saya pikir dulu itu kalau gerbong itu nggak bayar. Gitu tuh. Kasama kebersihan saya nggak enak aja. Terus. Kondekturnya datang. Ditanyalah saya. Mana tiga 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 tiga? Nggak ada. Nah, kamu mau ke mana? Saya mau ke Persema, Pak. Saya mau seleksi Persema saya, Pak. Bola. Terus. Saya masih ingin sekali kondekturnya bilang. Nah, kamu ini lupa sepura gambar. Ini kita kira-kira sepura mbahmu aja. Saya. Itu. Itu. Ya, akhirnya saya turun di stasiun. Sepatu saya di sini lah. Loh. Terus. Disita. Seleksinya ya om. Nah, makanya disita kan. Dua-duanya disita. Saya sepatu teman saya yang sama Rumpudi ini. Jalan lah saya ke Gajayana. Dari stasiun Kota Baru jalan ke Gajayana. Begitu saya sampai di Kota Baru itu. Pemain-pemain sudah latihan. Sudah latihan kan. Sudah latihan. Terus saya datang. Karena saya jalan, akhirnya terlambat saya kan. Ya. Datang terus ditanya sama om kan. Dua-duanya nggak latihan lah. Ya, ini tadi berangkat latihan om saya. Terus. Sepatu pun disita. Di situ lah mau disita. Masih besok. Terus um kan gitu tuh. Bawa sepeda motor. JL jelek loh. Yang tahun. Kayak enaknya. Stator dia luangsi ke stasiun dia. Masih ke stasiun. Kalau beliau cerita saya. Bisa disiun kena dia marah-marah gitu tuh. Marah-marahnya. Masuk kamu nggak tahu ini anak ini. Ini seleksi di Persema. Mampu bawa Kota Malang. Masuk bunuh sampai disita. Akhirnya diambil sama um kan. Baru saya latihan. Makanya. Hubungan saya sama beliau. Ketika beliau. Menjalankan tidak ada tuh. Hubungan saya sangat rapat. Sering komunikasi. Meskipun jangan ketemu. Tapi melalui telepon. Melalui MBA. Masih sangat. Nah itulah. Ceritanya dari situ. Karena. Saya banyak kenangan. Termasuk. Ketika mandut. Mengambilkan sepatu saya di stasiun. Baru. Karena. Pak Rohanda ini mungkin. Buat temen-temennya nggak di Malang. Pak Rohanda ini salah satu pelatih. Legend lah di Malang. Kalau. Di Semarang. Misalnya ada. Pemusat Tono Anwar. Lalu di Malang. Yang ada. Pak Rohanda. Pak Rohanda. Mas. Dari. Akhirnya kan ke Gajayana itu kan. Dari situlah pintu terbuka. Ke Arema. Malang ya. Karena. Waktu itu. Lahir Arema ya. Tahun 87. Tahun 87. Tahun 88 ke Arema. Jadi. Ceritanya pun juga masih ingat saya. Ketika. Saya diambil Arema. Jadi. Saya kan Gajayana. Ya. Gajayana itu satu minggu latihan tiga kali. Senen, Rebu, Jumat. Nah. Satunya di stasiun. Stasiun Gajayana. Dulu dapat jatah di sana. Setiap. Setiap Senen, Rebu, Jumat itu. Nah. Ketika. Hari Senen. Selepu ini. Biasanya. Latihan. Latihan fisik. Latihan teknik. Tapi. Ketika. Hari Sopat ini. Selalu latihan game. Nah. Kebetulan. Waktu itu. Uji Coba dengan Arema. Aceyana dengan Arema. Pelatihnya Arema. Waktu itu. Um Sini Wali Andu. Separing lah saya. Nah. Ketika. Separing. Saya itu. Saya main bagus. Itu loh. Itu memang. Mas Anjid. Mas Anjid. Jadi. Ketika. Main. Lawan Arema. Pas itu. Pemainnya. Ada senior-senior. Ada. Madyaris. Ada. Panus Korwa. Ada. 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 Mas. Pemain-pemain yang sudah berpengalaman semua. Sebentar. Mas Anjid. Panus Korwa. Ini mungkin. Teman-teman. Kalau. Yang. Cinta. Ya. Ya. Pernah ada nama. Benitya Kriszinda. Yes. Pasangannya. Gresyapoli itu anaknya. Panus Korwa. Nah ini. Ini jeda. Mohon maaf. Lanjut Mas. Ya betul. Jadi ketika separing. Saya polisi saya. Back-back-kiri. Waktu itu Mas Anjid. Saya dipasang. Di situ. Back-kiri itu. Saya bawa bola. Dari buah orang. Sampai ke tengah. Sampai tak crossing. Sampai gol. Hmm. Nah itulah. Begitu. Saya drive green. Main bagulah waktu itu. Orang-orang pada bingung. Karena saya memang gak punya anak. Nggak tahu saya kan. Masih. Masih anak kecil. Anak SMA kan. Lawannya senior. Nah disitulah. Teman-teman. Senior-senior saya. Arema. Terus pelatihnya juga. Eh. Kok itu soko. Garek Cili. Kok babelannya. Kok. Kok gilani. Berarti. Belakangnya kan. Cak Jamrawi. Berarti. Termasuk Jamrawi. Jauh kan. Cak Jamrawi. Cak Jamrawi. Cak panas. Berarti. Jadi saya seleksi. Almarhum ini. Terus apa. Husnadika Maluddin. Tak lewati semua. Terus akhirnya. Itu begitu selesai. Pulang lah saya. Ke asrama. Saya masih ingat. Waktu itu. Ownernya Arema sendiri. Yang mendatangi saya. Sama. Bungovan Tobbing. Berarti. Mas Luki ya. Mas Luki. Mas Luki. Mas Luki datang. Sama Gajayana. Ngobrol sama saya. Waktu itu ingat. Waktu itu memang siang. Kira-kira jam 11 lah. Saya diajak makan sutu basket. Di depannya asrama Gajayana. Sutu basket itu. Ditawarin saya. Sama Mas Luki. Sama Bungovan. Ci. Mau gak Bungovan. Wah iya. Gak usah tanya bayaran. Gak usah tanya bayaran. Gak usah tanya bayaran. Siap. Langsung gitu. Siap. Terus kebetulan. Jika masih ingat. Saya digaji 40 ribu. Pertama kali. Dari 200 perak. Jadi 400 ribu. 40 ribu. 40 ribu. Melompatnya ada mas. 40 ribu. Jadi gaji 40 ribu. Senang mas. Itu saya waktu itu. Yang saya lihat. Memang tidak. Tidak melihat materi. Saya melihat ini kesempatan. Itulah. Ini sebenarnya. Untuk pemain-pemain muda. Itu ketika. Baru muncul. Jangan diutamakan. Lihat materi. Kesempatan. Ini kadang-kadang. Banyak pemain yang. Kurang berpikirnya. Kurang kesana. Mikirnya materi. Materi dulu. Kalau saya tidak. Waktu itu. Saya berpikir kesempatan dulu. Bagaimana kesempatanku. Saya manfaatkan dengan sebaiknya. Akhirnya materi itu datang dengan seribu. Dan itu terbukti. Ya. Nah. Ini pelajaran penting ini. Untuk pemain-pemain muda. Ketika ada kesempatan. Dapat wadah. Diambil kerdus. Jangan beli materi dulu. Dibayar berapa. Saya ikuti. Tunjukkan kualitas. Prestasi. Baru itu. Materi itu akan mengikuti. Gitu. Ini contohnya. Mas Aja. Iya. Jadi akhirnya. Saya di Arema. 88 September 88. Arema saya. Terus. 88 September. Saya di Arema. 89. Usaha. Di panggil sama. Kud Danur Indo. Waktu itu. Apa namanya. Liga selection. Kan ada Liga Selection. Jadi dari Arema. Liga selection. Berarti tim nasional. Masih SMA kelas 2. Betul. Ini kan istimewa. SMA kelas 2. SMA. Eh sudah. Tim nasional. Senior kan Mas. Senior. Karena nyari. Bikiri. Waktu itu. Ada. Namanya. Hanya. Jaya Hartono. Lalu muncul. Aji Soto. Mas Jaya. Pak Jaya. Pak Jaya. Mempunyai wajah. Ini memang senior saya. Tapi saya sempat main bareng sama beliau. Mas. Dari. Ini bertahan. Eh Mas. Kalau boleh tahu. Pertama debut itu. Begitu masuk Arema itu. Kompetisi langsung. Debuti. Langsung inti. Saking spesial. Jadi. Sebenarnya dari tim amatir. Masuk di Arema itu. Saya langsung inti. Ya sampai. Sampai. Keluar dari Arema. Ya inti. Begitu masuk. Tidak pernah cadangan. Tidak pernah diganti. Kalau nggak sakit. Ya. Berarti dari. Lapan. Lapan. Dan pindahnya. Sebelan jam. Sebelan lima. Itu inti terus. Inti terus. Begitu. Muah istimewa ini. Kan. Akhirnya ada titik yang. Sangat membahagiakan mas. Juara kan mas. Kompetisi. Sebelan dua. Itu. Sebelum juara. Sebelan dua. Mas Sikim. Karena. Kiri hanya ada mas Saji. Karena. Mas Jaya. Mundur. Ya. akhirnya dapet mas ya mas waktu kan itu ya 87 udah dapet mas akhirnya 91 dan mas Haji merasakan mas itu ya ampun masih arek menong terus boleh mas mas ya tentunya seneng tapi ya kita itu melihat orang sukses atau tim sukses ini jangan melihat ketika dia sukses oh ya ya prosesnya itu yang melihat memang prosesnya untuk sukses luar biasa mengerikan saya saya masih ingat sama polusi tanya sama polusi waktu itu Pak Tanya Belarus bagaimana sepak bola di Rusia ya cuman bilang gini Haji kamu tahu enggak sepak bola di Rusia gimana seperti anjing dia setiap kali lari untuk basicnya sudah ada kan ya lari dari kepanjang ke kota Malang nah meskipun naik bisnis dan terdidik sebenarnya peristiwa di kereta api itu apa saya memang didik itu mas ya saya sebelum di Malang itu saya setiap hari setiap hari pagi bangun tidur sebelum sekolah saya main cabin skipping sekolah selesai pulang belum makan saya pakai jaket pakai sepatu cat lari setiap hari di tengah sawah setiap hari setiap hari siang-siang itu kepanjang masih banyak sawah banyak sawah sekarang tak lihat habis jadi rumah jadi kalau saya lewatkan keyewani ke tangan saya dulu lari habis nanti nggak keretanya keretanya jadi itu ya dan setelah juara si game mengantarkan arema juara itu Yoko Mas Arek Malang arema yang sebenarnya itu juga tim baru kan baru lahir 87 akhirnya jadi kebanggaan orang malam 5 tahunnya dia juara artinya juaranya arema itu dengan segala keterbatasannya kok bisa mas? iya karena memang ya ya kembut-kembut arema apa-apa itu kebang kembis gitu makanya sampai kenapa saya dulu pindah dari arema eh pindah dari arema ke Persepetal tahun 1995 saya di transfer 50 juta 90 juta itu bisa menghidupi klak 5 sampai 6 bulan maka itu 50 juta itu? iya karena gajiannya dulu anak-anaknya 100 ribu ya 120 ribu gajiannya seperti itu ayo berarti transfer yang di transfer Persebaya itu uangnya pure untuk arema makanya kemarin dan dulu memang ya apa namanya ketika saya di arema kan menjadi sangat idola kan dimana iya iya ya kan idola orang malang asli pemain nasional masih muda sepokoknya orang-orang itu sangat senang lah dengan adanya saya tapi kan saya pergi pun dihujat dengan mereka ya tetapi mereka tidak tahu karena mungkin saking cintanya kepada saya saya akan pergi akhirnya saya tetap memutuskan pergi karena itu tadi saya berpikirnya bahwa untuk 50 juta ini untuk bantuan klak bisa 5-6 bulan gaji-gaji pemain Lokasinya cuma Rp100.000 kok, Rp125.000 paling tinggi saya masih ingin Rp120.000 kalau baca waktu itu. Berarti yang, kan kalau nggak salah waktu itu Mas Haji nikah didimu kan? Betul. Mas Haji nikah itu sepanduk Haji Santoso nggak boleh pergi. Ya tapi kan kita tuntutan profesi saya tetap harus pergi. Tapi kan mereka-mereka nggak tahu kalau saya pergi ini kan juga untuk arema. Untuk kehidupan kelangsungan arema gitu loh. Jadi memang gitu lah, gaji Rp120.000 sekarang dibeli Rp50.000.000 ya apa? Mas waktu didimu itu waktu nikah masih didimu. Terus kalau mungkin Mas Haji masih tatap ya? Terus keluarga ya apa? Iya sih keluarga tempat ketik-ketik tapi saya sampaikan kepada keluarga saya yang penting. Pokoknya tidak anak bisa jadi nggak apa-apa. Kalau didimu ngomong ya nggak apa-apa. Memang waktu itu saya masih ingat kontolanya dimu itu Almarhum Mas Liu. Mas Liu ini juga teman saya. Mas Liu Kairullah ini ya. Masih ingat saya support. Bahkan ada dulu itu ada keinginan jubur-jubur angkor di Malang itu. Setiap hari bayar 100 perak, seap Malang. Untuk supaya Ajin nggak pergi karena biasanya juga dapat kontrak yang bagus. Sama seperti itu. Dulu itu. Tapi akhirnya tetap saya memutuskan untuk pergi karena satu ya tentukan profesi yang berdua saya. Saya juga memang dengan cara bidahnya ke Suratoya itu menghidupi teman keku cahaya. Nah ini kan menarik. Karena yang pernah saya dengar juga. Selain transfer 50 juta yang kemudian akhirnya dikasih tahu Mas Haji bahwa uang itu untuk klub dan untuk membiayai klub. Saya 1% pun nggak dapat. Dan ada satu cerita ini yang juga tentang Mas Haji. Kalau nggak salah waktu itu Arema habis pertandingan dari luar kota balik ke Malang. Nggak ada uang untuk makan. Karena Mas Haji pemain nasional. Punya uang lebih dibanding teman-temannya. Kalau nggak salah waktu itu pelatihnya bagus. Jadi Mas Haji yang praktir makan. Management. Iya Mas Haji cuma. Ya kira-kira begitu. Pasti nggak tahu peristiwa ini. Tidak salah diajak makan di Batalawang. Ya karena kan memang. Dulu itu memang keluarganya sangat kuat. Sangat kuat kita. Ya karena memang. Ada sih pemain-pemain yang selain saya. Di Timnas itu. Tapi kayak. Ada Singke. Ada Eki Tata. Tapi mungkin mereka belum rezekinya. Tidak kontinu. Tidak kontinu. Saya dipanggil. Bahkan. Kalau teman-teman. Saat isi luar negeri itu tuh ya. Saya mulai tuh. Wah ya teman-teman. Masih kodok. Nom. Gak ngerti lah. Karena saya pasti ini memang. Saya pasti beli. Pakaian. Dulu masih top topnya. Jamannya Gia Danu. Merk Gia Danu kan. Saya masih inget di Hongkong. Saya belanjanya juga sama anak pink. Di Malang itu. Coba bisa cover lu. Begitu nyampe. Gaya rebutan. Gaya tenang. Karena. Bagaimanapun juga. Saya prestasi ini. Karena. Bantuan. Teman-teman juga. Gak bisa. Biar ya. Bagi-bagi rejekilah. Sekedar kau. Terus. Ya itu mas. Setelah ditransport. Ke Persebah ya mas. Ini kan. Kalau ngomong. Malang dan Surabaya itu kan. Kaya. Apa ya. Ini sama-sama. Sporternya sama-sama. Ada di. Di seberang hati mereka. Masing-masing. Ketika Mas Aji. Pasti Mas Aji juga merasakan itu. Mungkin. Beda ya. Kalau kasusnya. Bukan kasus ya. Beda dengan perjalanannya. Samsul Arifin misalnya. Ketika itu kan. Malang. Belum. Sedemikian. Hegemoninya. Sepak bola belum. Begitu kuat. Ketika. Samsul Arifin. Samsul Arifin ketika kan. Belum ada areng. Ketika Mas Aji datang ke Surabaya. Dengan posisi di demo. Pasti hati ini Mas Aji. Aku manduk. Persep. Baik. Ya. Ya. Yang jelas sih. Memang. Itu tadi saya sampaikan. Bahwa. Alhamdulillah. Dari kecil itu memang. Kita. Saya itu. Ya. Baik. Ya. Karena sepak bola itu. Saya anggap bukan hanya. Sebagai. Hobi. Sebagai profesi. Yang mana. Nanti akan menentukan. Arah hidup saya ke mana. Begitu. Masa depan saya. Seperti apa kan. Begitu. Jadi ya. Kalau dikatakan berat. Ya berat meninggalkan kota Malang. Bagaimanapun juga. Saya merupakan sekalian awalnya. Dari. Kota Malang. Ya. Saya sendiri juga orang Malang. Ya. Tapi itu tadi. Ketuntutan profesi. Dan saya berkembang. Bisa lebih maju lagi. Sampai saja harus pindah. Gitu. Akhirnya ya. Terbukti kan. Ya. Ketika saya di persepaya. Saya juga sukses. Membawa persepaya. Jualan. Saya juga kafe. Artinya. Apa yang menjadi keputusan saya ini. Benar begitu. Persistasi saya. Juga meningkat. Ketika ada persepaya. Ya. Tapi soal. Menata hatinya. Apa yang dilakukan Mas Haji. Karena kan. Ya. Seperti saya bilang tadi. Bahwa. Malang dan Surabaya itu. Sipati. Berada di seberang mata masing-masing. Ya. Peran sih. Peran. Tetapi. Itu tadi. Karena saya harus bersifat profesional. Artinya ya. Saya. Nah. Pendekatan ke teman-teman yang. Karena waktu itu kan. Mayoritas. Anak-anak Surabaya Mas Haji. Dan Mas Haji. Jadi Kapten. Apa yang dilakukan Mas Pendekatan. Tentunya. Kebetulan kan. Pemain-pemain ini kan. Juga sudah tahu saya. Ya. Seperti waktu jaman saya. Waktu jaman saya. Masih ada musjid event di. Ya. Bejergubiantoro. Ada yang lain. Dijupai Kodono. Dan saya. Mereka menyadari. Karena. Mungkin mereka berpikiran. Bahwa saya pindah ke Persifaya. Level saya. Level saya juga level tim. Ya. Jadi. Mungkin mereka menyadari. Kebetulan. Mereka juga sangat akar sama saya. Baik semua. Dari Mursi. Dari Yusuf Ekkodono. Dari Keril Awad. Benjocok Gantor. Yang seangkat tangan-tangan saya itu. Mereka juga support saya. Dan saya. Anak baru. Saya ditunjuk dari Kapten. Ya. Mereka sangat support. Karena. Ya. Di antara mereka juga. Sebelumnya. Sebelumnya. Tidak. Ya. Ya. Sama Mas Yusuf. Ya. Saya sama Susi itu. Ya. Mas Susi itu ya. 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 Sama saya terus. Ya. Gitu. Tidak. Saya juga ikut membesarkan persen bayi. Ya. Tiga kali Mas Yusuf. Betul. Sayang yang musim kedua itu. Ya. Dipindah ke Menadu. Yang kedua kan. Break Mas Yusuf. Ya. Yang berikutnya kan dipindah ke Menadu. Karena waktu itu. Saya masih ingat pertandingan kan di Jakarta. Ya. Berlandingan di Jakarta. Ya. Di Penisian. Pas saya banyak ketemu sama Semarang. Kasih. Di Penisian. Di Penisian. Kita menang pas satu. Usaha Cetak Gol itu. Terus. Terjadi. Uruhara kan disana. Dipindah lah ke Menadu. Nah. Di Menadu itu. Eee. Memang. Lapangannya tidak sebaik. Di Senahe. Nah anak-anak. Anak-anak terbiasa main di lapangan bagus. Ketika main di lapangan yang kurang bagus. Ya. Ya. Tidak seperti biasa mainnya. Ya. Memang. Memang kita kalah kan. Kita harus. Sebuah tim tidak kalah. Tapi. Seandainya main tetep disana. Mesti beda. Lalu di Senayan. Ya. Pasti beda. Dan musim berikutnya pindah ke PSM. Langsung juara lah. Langsung juara lah. Berarti. Kalau boleh dirunut. Empat musim beruntung ini. Mas Saji. Timnya berada di. Iya. Top level semua ya. Persibaya. 96-97. Iya. Lalu 97-98. Lalu 2000. Lalu 2000 PSM. Istimewa Mas Saji. Wah. Tuh. Mas kalau. Ini. Pertanyaannya agak berat. Boleh dijawab. Boleh nggak. ini. Karena. Apa ya. Ya Mas Saji dengan kesuksesannya seperti itu. itu. kata. 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 Tidak. Kejajian waktu itu. Tapi. Sebenarnya. Sebenarnya. Tidak ada rencana. Tidak ada rencana. Tidak ada rencana. Kamu. Maksudnya. Kamu yang akan. Bundir ya. Tidak. Karena mungkin. Waktu main. Mungkin semua pada panik. Jager. Akhirnya ada kesempatan. Menapain itu. Makan. Tidak. Tidak ada. Sebagai. Bermain dengan gemilang. Di klub. Timing apa. Tim nasional juga pernah pernah juara. Tapi ada. Pertanyaan itu kan. Gak lah Pak Tatwi yang jelas. Pokoknya. Ketika Pertanyaan itu. Tidak ada permainan artinya. Kita disuruh ngala mendapatkan uang. Gak ada. Gak ada. Ini kan. Bener-bener. Bener-bener memang. Kedua tim. Baik. Indonesia sama. Thailand. Sama-sama nggak mau pindah ke tempat kota lain aja Jadi kalau ada uang suap bunuh orang juga ada Nah ini kan jadi terjawab karena ini kaptennya yang ngomong nggak ada Biar orang nggak menunggu Saya terjumpa cetak gol waktu itu Iya, sama saja yang cetak gol ya Terus habis itu terjambillah bunuh diri itu Mas, akhirnya di titik pemain begitu sukses Asyak pindah melalui karir sebagai pelatih Dan di awal perjalanan sebagai pelatih juga terbilang sukses ini Langsung mengantarkan Jawa Timur meraih Megalimas Sebenarnya memang ada perjalanan di klub ya mas Tapi bahwa Jawa Timur meraih Megalimas PON 2008 Dan setelah itu Jawa Timur belum meraih mas lagi mas Itu merasa menjang di titik titik awal Oh akun itu memang cocok dari pelatih Apa merasa begitu nggak Pak? Ya memang ketika saya masih main Ketika saya masih aktif Pernyata ketika masih menjadi pemain nasional pun Saya memang berpikiran bahwa saya setelah sepak bola Saya jadi takut Sudah punya pikiran gitu makanya di setiap ada acara rapat, pertemuan, saya tuh berani berbicara, berani tampil. Maksudnya, berarti momennya dikongkong nyanyi, masuk suara, kok enak, lariannya, larianya, gitu. Akhirnya karena salah satu persyaratan untuk bisa menjadi pelatih, bisa berkomunikasi dengan baik. Ya gitu, karena transfer knowledge itu kalau komunikasinya nggak bagus, susah. Makanya ketika jadi pemain, saya udah berpikir pada mana ketika sebesar nanti saya akan berusaha jadi pelatih. Ketika saya sebesar nanti pemain, saya belajar lagi. Saya belajar, saya masih ingat sekali. Ketika saya begitu sebesar, saya belajar, ngelatih saya tuh belajar dari Kut Iwan Setiawan. Kut Iwan Setiawan waktu itu pegang PSSI usia 14 atau 16 itu ya. Main di Kampungja, saya datang ke beliau, Kut saya mau belajar, saya kembali jadi asisten. Kut Iwan kan tahu saya, karena sama-sama kan mainnya sering ketemu kan. Akhirnya diterimalah saya. Dari situ masih saya belajar, punya kursus. Tapi untuk bisa jadi begini saya tuh ya, mulainya nggak langsung. Mulai dari Liga Tiga. Mulai dari Pancar Masin, itu dari Pancar Masin, itu 7 kg. Jalannya Pak Kadem, Gunung, Jumparang, Diliawati. Ternyata itu memang harus dari situ. Karena kita memasang fondasi, biar kuat fondasi kita. Seperti itu. Dan menemukan titiknya ya, fond itu masih ada jadinya. Sekarang jadi pelatih, karena ya pelatih amatir saya ditunjuk sama as prof. Bagusnya masih Pak Arunan. Saya ditunjuk Pak Arunan untuk mengantik fond. Ya Alhamdulillah bisa digajarkan sukses dobel-dobel. Jawa Timur bisa menjadi, yang pertama dapatkan mahasis. Yang kedua, semua pemain, semua laku. Tidak ada yang gak laku. Kecuali pemain yang saya pilih jadi pegang kriang. Yang lainnya semua laku. Mulai dari Randy, Harry, Benny, Wahyu, Di. Semuanya pokoknya. Semuanya Refi. Refi. Ya kan Refi. Iya. Andi Firmansa. Oh enggak. Andi Firmansa. Oh iya, iya. Itu tim fond yang keren itu. Setelah itu enggak emas lagi. Masak butuh Mas Haji. Mas. Mudah-mudahan ini fond Saji. Tahun ini mudah kan Pak Arunan. Jawa Timur mudah-mudahan. Mas, yang melekat di Mas Haji sebagai pelatih itu kan gak tahu ini. Ini sebenarnya yang, yang apa ya. Jadi pertanyaan saya setiap melihat Mas Haji Melati. Mas Haji itu memang senang. Apa ya. Senang dengan komposisi pemain muda. Atau memang itu dipaksa keadaan Mas. Ini kan. Karena waktu di Persela juga. Ada banyak komposisi pemain muda dengan. Ya semua tahu bahwa Persela. Uangnya enggak melimpa. Terus di Persel bayar. Nah tanya uangnya melimpa. Tapi saya enggak tahu benar-benar melimpa apa enggak. Ada pemain-pemain muda. Apa memang Mas Haji itu senang dengan komposisi pemain muda. Atau dipaksa keadaan. Dua-duanya. Oh ya. Jadi gini. Yang pertama memang kenapa saya suka memuntulkan pemain muda. Saya berpikirnya yang pertama itu kebanyakan pemain bola itu dari keluarga yang tidak mampu. Ada pemain bagus saya hanya berpikir kalau anak ini saya bantu untuk bisa muncul. Bisa menjadi pemain profesional. Akhirnya dia bisa mendapatkan finansial yang cukup. Yang itu nanti akan bisa membantu buat keluarga, orang tua, adik. Sedangannya itu kan ilmu, pahala ilmu yang tidak putus. Ya kan. Niatnya kita kan seperti itu. Contohnya banyak. Sekarang yang di Bersebayang pasti benar-benar catur. Ya. Catur. Siapa dulu yang dia tahu catur? Tommy. Siapa dulu tahu yang dia tahu banyak. Atau di klub lain di Persela kemana. Sekarang dulu saya mengambil si Arif. Arif Satria ya. Arif Satria itu masih ambil dari Liga Tiga. Ya. Sadel Hamdani juga dari kampung ada yang tahu. Nah sekarang mereka ini yang saya bantu Alhamdulillah bisa mendapatkan finansial cukup bagus. Dan akhirnya muncul itu. Satu itu lah seperti itu. Tapi bukan berarti saya nggak senang pemain senior. Nggak, saya senang juga. Kalau memang saya bisa mendapatkan pemain senior yang mulai ke atas ya lebih enak gitu. Tapi memang pelatihku lebih gangga kalau prestasi secara tim dapat. Terus bisa munculkan pemain-pemain muda itu lebih, lebih exciting gitu. Lebih menarik, lebih bangga, lebih proud gitu loh. Lebih bangga. Lebih bangga, karena... Bisa tegur itu ya. Saya lihat, ya. Bisa tegur itu ya. Ya. Marcel sama saya. Kebetulan sama saya. Ya, ya, ya. Pertama kali kompetisi, saya ingat saya beri kesempatan main di Bali lawan Arema. Dia cetak gol spek keluar dari situ lah dia terus. Main. Iya. Sokoy, Bekiri. Dari itu laku di Liga 3. Sekarang kan terakhir di Madura. Sekarang. Kan saya kan juga ikut senior paling tidak. Saya ikut andil pun antarkan pemain-pemain tersebut. Di sekirito juga di Persebaya. Ya. Koko, saya kan dulu yang tahu Koko. Ya, ya. Ya, Koko. Koko yang akhirnya begitu, Koko begitu saya jadi pelatih Persebaya. Sintayung nonton di Madura masih ingat saya Koko main, langsung tim. Sebelumnya kan enggak pernah main. Ini kan itu memang kebanggaan lah. Kita bisa memunculkan pemain-pemain muda. Yaitu tadi misalnya salah satu niat saya bagaimana pemain-pemain ini. Karena kan kemungkinan tidak semua pelatih berani menurunkan pemain muda. Karena memang beresiko. Beresiko gitu. Tapi kalau sukses, ya sekarang saya melihat catur ya Alkambulillah bisa berlanjut. Sekarang menjadi pemain niti. Seperti kayak Tony sekarang juga udah mulai muncul yang lain-lainnya. Ya, paling tidak. Itu jadi amal seharian ya Mas. Ya, yang tidak putus. Kan cuma tiga loh. Yang tidak putus. Ilmu yang bermanfaat ya kan. Anak. Solek. Solek. Ya ya. Mas, apa itu juga terpengaruhi ini? Mungkin banyak yang enggak tahu ya. Mas Haji ini enggak tahu bener apa enggak. Saya juga tahu. Mas Haji ini kalau pergi itu suka beli burung. Apa itu juga? Apa ya? Itu sekedar hanya hobi atau juga ada hal yang dipelajari dari situ yang kemudian diterapkan? Yang awalnya memang saya senang burung. Hobi dulu dari dulu. Saya sebelum jadi pemain ketika di Malang di Kepanjem pun juga senang burung. Nah memang filosofi saya ini burung itu jangan ngerti enggak ada beda. Saya akan senang kalau beli burung yang jadi-jadi itu enggak ada nikmatnya. Ya kan? Bisa dimenikmati sebentar aja. Tapi kalau kita merawat burung yang dari trotolan. Trotolan itu masih muda. Kita lawat terus akhirnya bisa prestasi manoknya hampir. Wah ya. Benuh. Senangnya enggak akan taruh. Senangnya enggak akan taruh. Jadi untuk burung itu sudah jadi. Jadi enggak ada kebanggaan yang akiki gitu loh. Ini kan? Ya. Tapi enggak jadi. Tapi bisa enggak menjadikan burung yang sebelumnya itu tidak bisa bunyi baratnya. Menjadi juara. Mocehnya jadi enak. Mocehnya jadi enak. Punya berapa sekarang mas koleksi? Banyak burung saya. Angga ratusan mas? Iya pak. Dulu saya memang sempat punya itu burung. Kebetulan ada kakak saya sih yang ramah. Banyak sekali. Ternyata burung-burung murek. Burung cucak-cumpuk. Burung plengkruz. Burung sangar. Burung apa banyak. Jadi ternyata pertanyaan nyawur saya tadi itu ternyata benar. Bahwa filosofinya. Betul. Merawat burung itu juga. Jadi inspirasi tersendiri. Ini pertanyaan terakhir mas. Sebagai pelatih ini. Apa ya. Mimpi terbesar mas Haji sekarang. Apa yang. Ya yang jelas memang. Tentunya setiap pelatih kepentingan organisasi. Saya. Kalau di turnamen tidak pernah juara. Ya. Tapi kalau memang di kompetisi. Saya belum pernah pernah menjuara. Cuman. Hanya. Berhenti. Saya waktu itu masih ceritanya. Apa saja. Ketika saya jadi persebalik. Ya. Tetapi waktu itu. Hampir. Enggak beda dengan kediri. Jadi kediri waktu itu saya. Ceritanya saya menjadi pelatih profesional itu. Ketika saya habis juara di PON. Saya dipanggillah sama Mas Iwan Budianto. Bagaimanapun juga. Pertama kali yang memberi kesempatan saya menjadi seorang pelatih profesional. Yang percaya dengan saya adalah Mas Iwan Budianto. Mas Ipe. Dia memberi kesempatan. Dia datang ke saya. Ya. Adil percaya. Beliau kalau membeli saya itu dulu. Ic. 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 Gelemah. Apakmu. Ngelatih Persik. Pernah ini tapi nggak ada duit. Ini posisinya sekarang Persik itu di urutan 10 atau 12 ini. Tinggal setengah mainan. Tinggal setengah putaran. Tinggal 10 atau 2. Ini kita di peringkat 10. Dan pemain bintang-bintangnya semua keluar. Waktu itu memang krisis finansial. Christian Gonzalez ke Persik. Ya. Budi Sudarsono. Ya. Marcus Orison. Danilo Fernando. Juga semua keluar. Banyak pemain-pemain yang keluar kan. Terus itu nggak apa targetnya. Terus nggak usah diberada di situ. Oke. Saya bilang. Oke bos. Saya siap. Ya Alhamdulillah. Begitu. Meskipun dengan pemain-pemain bintang banyak keluar. Berhenti nomor 4 dari nomor 12. Sama ketika pertama kali saya ke Persibaya. Nomor 12. Cisa 9 pertandingan. Namanya nomor 2. Nah itu. Tapi ada satu keinginan. Tentunya. Kalau memungkini. Kalau bisa. Suatu saat. Mestiasa tim jual. Mas. Ada keinginan situ nggak mas. Untuk. Kembali bisa. Dapat kesempatan. Pelatih tim nasional. Meskipun sekarang pandangannya orang pasti. Pelatih tim nasionalnya dari. Ya itu tergantung. Menurut saya. Tergantung dari prestasi. Kalau prestasi kita bagus. Di internal kompetisi lokal ini pasti akan ada kesempatan. Jadi. Nggak perlu kita minta. Nggak perlu kita minta. Nggak perlu kita minta. Kerja dululah gitu. Kerja dululah gitu. Kerja dululah dia akan mengikuti. Ya kalau keinginan. Menjadi mau kompetisi. Ya tujukan prestasi itu. Di kompetisi. Di dalam. Begit ini. Begitu aja. Semua orang ya pasti kebingin. Siapa nggak kebingin. Bohong kalau. Ya kan. Ya. Yang jelas. Bahwa sampai dipanggil tim nasi. Karena di situ ada panggudanya. Nah. Saya simpel aja. Biarin aja. Nggak apa-apa aja. Kita lihat aja. Artinya ketika aku tidak dikepengurusan, saya tetap menjadi pemanasional. Artinya kan berarti secara alami. Nah saya ini memang segala sesuatu suka yang alami. Tidak karbitan, tidak di rekayasa, saya nggak mau yang seperti-seperti. Saya mau yang alami. Mengalir melalui proses. Betul. Kalau yang di rekayasa, rekayasa ini nggak akan bertahan lama. Nggak akan bertahan lama apapun, dikeperkerjaan apapun, kalau rekayasa banyak-banyak tiktok-tiktok. Saya nggak mau yang seperti itu? Enggak lah. Mungkin sebelum mengakhiri tadi, Mas Haji sempat menyebut Pak Akub Yainal. Mungkin generasi yang sekarang. Pak Akub ini, ayah hendaknya Mas Lubuki. Di Akub Yainal dan Mas Lubuki ini dulu yang punya arema ya. Pak Akub ini, bapaknya Mas Lubuki dulu juga mendirikan Perkesa 78 yang bermain di Sidoarjo di. Awalnya Jakarta terus di Sidoarjo. Terus jadi Perkesa Mataram. Akhirnya jadi Mataram-Indosemen terus bilang. Itu juga kalau tarik Surabaya kalau nanti ke Stadion Tambacari di situ ada nama Akub Yainal. Yang mendirikan Stadion Gelora 10 November Tambacari. Nah ini obrolan bareng Mas Haji Santoso. Mungkin bisa jadi nostalgia bagi sporter Malang, sporter Surabaya tentang perjalanan karirnya Mas Haji juga. Kalau ada pemain muda yang nonton. Ini tadi semoga bisa jadi inspirasi loh. Proses Mas Haji menjadi pemain bola itu sedemikian berat. Tapi nikmat dan punya prestasi yang sangat menteren. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan bola di sini saja di Umabalba. Matur Sun Mas Haji ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.